Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Percinta Keterampilan Elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki Pada channel Kursus Elektronika Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video Mengenai Power Supply Serbaguna Dimana Power Supply ini Video Power Supply ini Permintaan atau request Atas pemirsa kursus elektronika Dimana dia Kalau membeli transistor Itu selalu satu pasang Yaitu 2N3055 Dengan MJ MJ2955 Kalau dia beli transistor Di online itu katanya lebih murah Beli satu pasang Dibandingkan beli satu-satu Artinya beli satu 2N3055 Kemudian beli satu MJ2955 Tetapi dia bilang Kalau dipakai 2N3055 nya Maka MJ2955 nya itu nganggur Jadi dia minta dibuatkan video Power Supply Serbaguna Tegangannya bisa diatur-atur outputnya Tapi menggunakan transistor MJ2955 Baiklah kali ini saya akan buatkan Ini diagram skematiknya Sudah saya buatkan ya Biar cepat Pertama biasa kita butuh trapo ya Ya trapo yang 5A saja ya Ini untuk Ya kecil-kecilan lah Karena kita transistornya nanti pakai 1 Ya Biasa inputnya 220 PLN standarnya Belilah trapo yang 0-18 Pol ya Yang ada output sekundernya 0-18 Pol Atau yang CT juga boleh Gak apa-apa Kalau CT yang Kau menjadi sini CT gitu ya Kemudian ini nya 9 Di sini 9 Ya Boleh saja dipakai ya Boleh saja Diambilnya yang titiknya 9 dengan 9 Ya Jangan CT dengan 9 Tapi 9 dengan 9 Kenapa Saya anjurkan Lebih dari 12 Pol Maksudnya Kalau ingin menghidupkan Peralatan yang 12 Pol Seperti Tip mobil Atau apa Jadi Tegangannya kan Bisa nyampe Kalau di bawah 12 Pol Khawatirnya kita Begitu punya peralatan Yang perlu Power supply nya 12 Pol Gak bisa Ini dipakai Ya Jadi kita ambil yang 0-18 Sedang ya Dioda Pakai dioda berat ya Ya Kita kecil-kecilan aja Diodanya yang 5 Amper aja ya Biasa Yang tanda begini nih Tanda kayak SIP ya Untuk masuk Setrum yang dari Trapok ya Kemudian pada Dioda bright juga Ada tanda plus Ada tanda min Yaitu keluarannya Keluarannya ya Dari keluarannya Kita sambungkan ke kabel Kemudian kabel itu Yang positif kita sambungkan ke kaki Elko Yang positif Yang negatif Sambungkan ke kaki Elko negatif Ya cukup 4700 mikroparat juga cukup ya 1 Amper adalah 1 Amper adalah 1000 Ya Jadi 4700 itu 4,7 Amper ya Cukuplah Ya Kemudian Dari titik positif Dan titik negatif Sambungkan potensio ya Potensio yang kayak Volume radio itu ya Jangan tripod ya Jangan tripod ya Potensio ya Potensio Biar enak di ininya Di puter-puternya Itu ya Yang puter-puter tegangannya enak Ini ya Potensio Potensio ini Jadi enak di puter-puternya Ya Potensio 10 kilo 10 kilo ohm ya Jangan lupa Pemasangannya Awas jangan salah Yang positif Ke kaki nomor 1 Yang negatif Ke kaki nomor 3 Ya Yang utama adalah Kaki nomor 1 Dan kaki nomor 3 Untuk positif Dan negatif ya Kebalik juga Gak apa-apa sih Sebetulnya Yang positif Kaki nomor 3 Yang negatif Kaki nomor 1 Gak masalah ya Yang penting mah Kaki nomor 1 Dan kaki nomor 3 Yaitu untuk Sutrum positif Dan negatif Jangan pakai kaki nomor 2 Kaki nomor 2 Itu adalah Khusus untuk Disambungkan ke kaki basis Paling-paling Kalau kebalik ya Kaki 1 Dengan kaki 3 Upamanya kebalik Gitu ya Mestinya dibesarkannya Volume Volumenya itu Diputer ke kanan Gitu ya Ke kanan Ternyata ini Diputernya ke kiri Ke kiri Tegangannya Outputnya Jadi besar Gitu Diputar ke kanan Outputnya Jadi kecil Itu gak masalah Tinggal ditukar aja Kaki nomor 1 Dengan kaki nomor 3 Jadi kalau ke kiri Diputer ke kiri Tegangannya membesar Diputer ke kanan Tegangannya mengecil Itu cuma ketukar Kaki nomor 1 Dengan nomor 3 Saja Dilepas lagi Soldernya Ditukar Satu ketiga Tiga ke satu Oke Kita teruskan Karena kita menggunakan Sesuai request Pemirsa Menggunakannya Transistor MJ2955 Dia transistornya itu Jenisnya PNP Kalau MJ2955 Itu PNP Pasangannya Dari 2N3055 2N3055 Itu kan NPN Biasa untuk Amplifier itu Sejodoh ya Yang satu PNP Yang satu NPN NPNnya 2955 PNP Nya MJ2955 Itu Sejodoh Ya Karena kita Menggunakan MJ2955 Ya Jenis transistornya Ini adalah PNP Perhatikan Panasnya Panasnya Masuk ke dalam Ini jenisnya Adalah PNP Panasnya Masuk ke dalam Maka Si drivernya Juga Yang ini Ini drivernya Juga Bukan D313 Ya Kalau kemarin kan Ininya 2N3055 Maka drivernya Adalah D313 Ini jenisnya NPN Ya Karena Dia jenisnya PNP Maka si drivernya Juga Yang Apa Mengendalikan Transistor MJ2955 Dia juga harus PNP Nah Karena Dia harus PNP Pakai Tip 32 Ya Tip 32 Tip 32 Ini Jenisnya Adalah PNP Oke Sekarang Perhatikan Cara penyambungannya Ini kakinya Ya Ini kakinya Kaki tip 32 Tip 32 Itu Kalau kita Lihat dari depan Ini kan buat Baunya Kalau kita Lihat dari tulisannya Ini yang kiri B Yang tengah Yang ini Basis Kollektor Ini Emitor Nah Yang Basis Sambungkan Ke kaki Nomor 2 Nah Kaki Nomor 2 Ini Jadi Basis Sambungkan Kesini Kaki Nomor 2 Potensio Ya Kalau Ini Nomor 1 Kan Bisa Positif Bisa Negatif Terserah Atau Positif Atau Negatif Itu Terserah Cuma Kebalik Aja Kalau Kebaliknya Kalau ke kiri Yang Didein Berarti Ke kanan Ngecilin Ya Tinggal Dituker Tapi Yang Nomor 2 Ini Mutlak Harus Ke Basis Potensio Kaki Nomor 2 Ke Basis Kemudian Kollektor Dari Tip 32 Disambungkan Ke Negatif Perhatikan Yang Kollektor Ini Sambungkan Ke Negatif Kemudian Emitor Emitor Sambungkan Ke Basis Basisnya CMJ 29 55 Ya Si Basisnya 2 MJ 29 55 Ini Ini Saya Gambarkan Gambarnya Jelek Tapi Tidak Apa Kalau Ini Diambil Garis Lurus Gitu Tuh Kesini Ini Si Titik Ini Tidak Simetris Di Tengah Dia Berat Sebelah Ya Berat Sebelah Caranya Melihatnya Gini Berat Sebelah Ke Atas Ya Jadi Kalau Ini Dibagi Dua Gitu Dia Adanya Bukan Transistor MJ 29 55 Ini Tapi Berat Sebelah Caranya Gini Lihat Yang Kiri Adalah Basis Yang Kanan Adalah Emitor Badannya Ini Badannya Ini Adalah Kolektor Ya Ini Tata Apinya Nah Dari Emitor Tip Emitor Transistor Tip 32 Sambungkan Ke Basis Kolektor Ke Negatif Kemudian Kolektor Nya MJ 29 55 Ini Si Kolektor Nya Disambungkan Ke Negatif Ya Nih Sambungkan Ke Negatif Nah Ini Keluarannya Ya Keluarannya Disini Yang Keluaran Emitor Ini Adalah Keluaran Yang Negatif Ya Dan Yang Positif Nya Yang Positif Nya Lurus Dari Dioda Ini Positif Ya Dengan Memutar Mutar Potesio Ini Tegangannya Bisa Diatur Dari 0 Sampai 18 Pol Ya Jadi 18 0 Sampai 18 Pol Kalaupun Katanya Ingin Lebih Besar Katanya Ya Ingin Lebih Besar Sebetulnya Kalau Ingin Lebih Besar Tidak Usah Merubah Komponen Yang Ini Karena Komponen Ini Sendiri Dia Kan Ini Elko 50 Pol Berarti Dia Mampu Menahan Menahan Strum Yang Masuk Ke Dia Maksimum 50 Pol Bisa Saja Kalau Sini Sanya Mau Yang D Katanya Nggak Mau Yang 18 Ya Boleh Saja Mau Berapa Ya Mau 35 35 Pol AC Boleh Kalau 35 Pol AC Nanti Keluarnya Disininya 0 Sampai 35 Ya Ininya Tetap Karena Ini kan 50 Pol Masih Mampu Mampu Menghandle Tegangan 35 Pol Potensial 10 Kilo Untuk Menghandle Tegangan Antara Ini 35 Pol Masih Bisa Masih Bisa Tapi Kalau Ingin Lebih Amannya Yang Ininya Kalau Ininya Tegangannya Dinaikin Jadi 15 Kilo Ya Kesan Kesan Ini Ini Mampu Mampu 35 Pol Ini Mampu Ya Ini Bahkan CMJ 29 55 Ini Mampu Dikasih Tegangan 70 Pol Ya Sampai 70 Pol Mampu Gak Apa Ya Kalau Ingin Dibesarkan Terus Katanya Kalau Ampernya Ingin Dibesarkan Ya Kita Lihat MJ Cuma Satu Biji Ya Satu Buah Kalau MJ Satu Buah Tuh Ya Jangan Lebih Daripada Ya 7 Amper Takutnya Kalau Lebih Daripada 7 Amper 10 Amper Mampu Mampu Takut Takutnya Panas Jangan Lupa Ya Dikasih Pendingin Kayak Gini Dikasih Pendingin Ini Salah Satu Power Supply Yang Menggunakan Potensio Yang Seperti Begini Transistornya Ada 2 Tapi Dipakainya Cuma Satu Ini Yang Tipe 2N 30 55 Kemudian Si D313 Kalau Saya Biar Praktis Disambung Langsung Aja Ke KPC Transistornya Potensio Disini Lampu Untuk Indikator Ini Biar Biar Dingin Saya Kira Sudah Jelas Sudah Jelas Sudah Cukup Jelas Karena Ini Memang Sudah Berulang Kita Bikin Ya Sehubungan Ini Ada Request Dari Pemirsa Dia Punya Transistor MJ 2955 Nganggur Katanya Dan Pengen Dimanfaatkan Jadi Power Supply Nah Inilah Diagram Skematik Yang Saya Buatkan Silahkan Di Screenshot Barangkali Untuk Dipraktekan Demikianlah Mengenai Cara Membuat Power Supply Sebaguna Menggunakan Transistor Final MJ 2955 Jangan Lupa Pijit Knot Subscribe Dan Tanda Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video Video Berikutnya Kalau Ikhlas Silahkan Berdonasi Dalam Bentuk Mengisi Pursa Nomor HP Saya Atau Memberikan Token Untuk Menunjang Kegiatan Kursus Ini Nomornya Ada Pada Deskripsi Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya